Seperti diberitakan sebelumnya, kebakaran gedung material PLN Tanjung Karang menghanguskan puluhan ton material utama. Informasi yang berkembang kebakaran terjadi diduga berasal dari pembakaran sampah oleh petugas setempat. Namun, aparat kepolisian tidak ingin berspekulasi. Perihal penyebab kebakaran dibaksud. Tim forensik Polda Bali mulai hari ini akan melakukan penyidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Nusa Tenggara Barat, Fitri Andriana, menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak berwedang dalam hal ini aparat kepolisian. Kami informasikan, kami memiliki CCTV dan kami sudah mengecek tidak ada proses pembakaran sampah oleh petugas kami pada saat kejadian. Dan kami sudah melakukan efeksi pendahuluan juga untuk teman-teman, tidak ada proses pembakaran sampah di lokasi kami. Pembakaran sampah dilakukan bukan di daerah sini, tapi di bagian luar. Jadi tidak ada proses pembakaran sampah, karena SMP-nya memang boleh pembakaran sampah di daerah segera. Fitri mengaku kalkulasi awal pihak PLN kerugian yang ditimulkan akibat kebakaran lalu ditapsir mencapai miliaran rupiah.